Pemirsa pemerintah mendorong hilirisasi bahan tambang mineral dengan mengajak investor untuk membangun pabrik pengolahan atau smelter. Hilirisasi juga dilakukan dengan melarang ekspor tambang mineral dalam bentuk bahan mentah. Pembangunan pabrik pengolahan atau smelter bahan mineral terutama nikel terus bergulir. Hingga 1 Februari 2023, Kementerian Perindustrian mencatat 48 smelter telah beroperasi di Indonesia. Sedangkan 43 smelter tengah dalam proses pembangunan. Salah satunya smelter nikel yang dibangun PT Vale Indonesia di Sambalagi, Morowali, Sulawesi Tengah. Smelter Sambalagi akan mengolah biji nikel menjadi feronikel berkapasitas 73 ribu ton per tahun. Presiden Direktur Vale Indonesia Febriani Edy mengatakan, pembangunan smelter sambalagi melibatkan investor Tiongkok yaitu Tisco dan Shinhai dengan nilai investasi mencapai 37,5 triliun rupiah. Smelter Sambalagi juga menyerap ribuan tenaga kerja lokal sejak pembangunan dimulai hingga smelter beroperasi. Smelter Sambalagi ini akan memproduksi 73 ribu ton nikel per tahun. Hasil produksi ini akan mendukung industri baja tahan karat dengan kerjasama Tisco yang memiliki pasar yang lebih besar. Proyek mengeluarkan ini akan menyerap banyak tenaga kerja, tadi disampaikan juga sekitar 12-15 ribu pada puncaknya pada saat konstruksi dan 3 ribu pada masa operasi. Kami berkomitmen akan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan akan melakukan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan angkatan kerja. Saat ini sudah ada kelas untuk keterampilan kelistrikan dan pengelasan baru mulai, tapi akan kami tingkatkan lagi volumenya sehingga lebih banyak lagi bisa kami tingkatkan kemampuan. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto yang menghadiri langsung groundbreaking pembangunan smelter Sambalagi mengungkapkan. Kehadiran smelter Sambalagi menjadi game changer terhadap perkembangan hilirisasi nikel di Indonesia. Smelter Sambalagi juga menjadi smelter rendah karbon dan green energy karena menggunakan gas alam sebagai sumber energi listrik untuk operasional smelter. Bantu ini merupakan salah satu proyek pertama RKAM yang menggunakan LNG. Artinya ini produknya akan menjadi green product, apalagi dari segi pertambangannya juga dilakukan paling yang juga sustainability-nya sudah dikenal di dunia internasional. Nah pemerintah senang karena ini akan menghasilkan green dan premium produk di sektor nikel dan ini akan menjadi game changer terhadap perkembangan hilirisasi ke depan. Mulai dibangunnya smelter nikel di nilai pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada Fahmi Radi sebagai buah dari larangan ekspor tambang mineral yang dilakukan pemerintah. Meski hilirisasi memerlukan investasi yang besar dan teknologi tinggi, namun keberanian pemerintah memulai hilirisasi akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa depan. Dengan adanya larangan ekspor, pengusaha dipaksa mau tidak mau dia harus melakukan hilirisasi. Kalau tidak hasil tambang tadi ya dibuang di laut. Nah dan tidak disangka juga dengan larangan tadi kemudian pengusaha tambang tadi itu masuk dalam investasi smelter. Atau kemudian juga ada kerjasama konsorsium perusahaan dan ada kerjasama juga dengan investor. Dan saya yakin gitu ya kalau ada kepastian dengan larangan tadi dan itu dilakukan secara konsekuen, maka akan berdatanganlah investor untuk investasi di hilirisasi tadi karena pasarnya jelas. Larangan ekspor nikel telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2020. Meski menghasilkan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, namun pemerintah menegaskan tidak akan mencabut larangan ekspor nikel karena ingin memacu hilirisasi nikel untuk mewujudkan ambisi sebagai pemain utama baterai kendaraan listrik. Tim Liputan Metro TV Larangan ekspor nikel telah dilakukan. Pemerintah sejak tahun 2020 di gadang-gadang dapat mendorong hilirisasi nikel sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Namun hilirisasi membutuhkan teknologi dan pendanaan yang besar. Bagaimana nasib hilirisasi nikel di saat larangan ekspor? Saya akan membahasnya bersama dengan Sekjen Asosiasi Penambang Nickel Indonesia atau APNI, Ibu Mehdi Katrin Lengke. Ibu Mehdi, selamat siang. Selamat siang Mas Kevin. Terima kasih atas waktunya bersama kami di zona bisnis Bu Mehdi. Bu Mehdi, setelah dilarang ekspor ya sejak tahun 2020, kemajuan hilirisasi nikel itu seperti apa Bu pada saat ini? Iya, Mas Kevin. Jadi seperti yang ulang-ulang saya sampaikan di beberapa media bahwa untuk hilirisasi nikel saat ini sudah sangat amat berhasil. Itu terbukti dengan berdirinya pabrik-pabrik pengolahan nikel baik untuk hidrometallurki maupun hidrometallurki yang saat ini gadang-gadang untuk baterai, bahan baku baterai. Tapi sejak tahun 2017 sebenarnya Mas Kevin dari Undang-Undang No. 4 tahun 2009, kemudian Undang-Undang No. 3 tahun 2020, memang kita harus melakukan sesuatu pengolahan untuk mineral, khususnya bahan tambang. Jadi kita jangan hanya menge-export raw material ya, kalau nikel jual tanah air. Kenapa? Karena tanah nikel yang mengandung kandungan air yang cukup tinggi. Sejak 2020 kita betul-betul berhenti untuk ekspor raw material atau biji nikel, pembangunan untuk hilirisasi nikel itu sangat masif dan begitu banyak. Sampai saat ini aja sudah sangat amat tidak terbendung lagi. Bahkan kami, Agni, berulang-ulang menyampaikan untuk segera menetapkan aturan untuk moratorium. Apa itu moratorium? Untuk memberhentikan atau stop, jangan mengundang investasi lagi untuk pengolahan nikel dari raw material. Jadi kita undang investor atau investasi yang mengolah dari kelas 2 menjadi barang jadi. Jadi jangan olahan dari raw material lagi. Kenapa? Karena kami konsen dengan cadangan kita. Walaupun kita yang terbesar, walaupun kita yang terbanyak cadangan biji nikel dunia, tapi menurut data APNI, sejak sampai hari ini ya, sampai di Januari lah, kita bilang Januari 2023, pembangunan pabrik olahan nikel itu sudah 43 pabrik loh, Mas Kevin. Dan ini akan bertambah dari data baik yang sedang melakukan kegiatan konstruksi, yang sedang melakukan proses perizinan, kan perizin banyak ya. Nah itu data kami sudah hampir 136 pabrik. 136 pabrik, untuk kembali dulu 43 pabrik yang sudah berproduksi aja, di tahun 2022 kemarin, itu dari total demand 135 juta ton biji nikel, terkonsumsi sekitar 101 juta ton. Nah di tahun 2023 ini, ada permintaan dari 43 pabrik yang berproduksi, itu sampai 145 juta ton biji nikel. Nah bagaimana kalau semua pabrik jadi, 136 pabrik ini jadi berproduksi semua ya, nah itu akan mengkonsumsi sekitar 400 juta ton biji nikel per tahun. Bayangin nggak, ini kami ulang-ulang, nikel ini kan kalau bahasa kami tidak beranak ya, jadi ini akan habis. Nah walaupun kita cadangan terbesar dunia, tapi bagaimana ke depannya, satu kita memperhatikan lingkungan loh, karena investasi ini serta asing gitu kan. Nah kedua, bagaimana value added untuk masyarakat sekitar, apakah ada perubahan signifikan untuk masyarakat sekitar, terkait hulunisasi pembangunan pabrik olahan di daerah tersebut gitu kan. Yang paling penting lagi, kita jangan hanya menggembar-geburkan hulunisasi, tapi hulunisasi. Kenapa hulunisasi? Perbaikan di tambangnya dulu, di raw materialnya dulu. Kenapa? Kita bicara banyak loh, pengolahan tambang itu sendiri, tata kelola tambang itu sendiri, tata niaga tambang itu sendiri, bagaimana mengembalikan lingkungan yang sudah agak hancur dikit kita bilang ya, apalagi banyak illegal mining pasti sudah dengar ya, mengenai illegal mining yang maraknya luar biasa, dan bagaimana penataan sehingga ini bisa berdampak yang luar biasa, baik untuk negara, untuk masyarakat sekitar, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, dan bisa mempunyai kontribusi atau dampak domino yang efek luar biasa untuk rakyat Indonesia. Itu yang salah kita ngongkar. Tolong-tolong dibantu dulu hulunisasinya, dibantu dulu tambangnya, biar alam nggak ngamut. Bu Medi, ini kenapa kemudian begitu banyak pabrik pengolahan yang mau dibangun begitu ya, ini apakah memang semua pelaku usaha penambang nikel ini mampu semua membangun pabrik pengolahan atau smelter ini? Bu Medi, itu bagaimana sih? Mas Kevin, saya koreksi. Tadi saya sudah sampaikan, untuk pengolahan atau pabrik, baik smelter virometallurgi, maupun pabrik hidrometallurgi, itu rata-rata investasi asing. Kita bicara asing. Kalau berbicara tambangnya sendiri, ini kan nilai investasi yang luar biasa, yang besar ya. Apalagi saat ini, dari dulu kita gaungkan, mana dong perbankan Indonesia membantu perusahaan lokal atau perusahaan Indonesia dalam hal perbangunan virisasi. Jadi kita punya pabrik sendiri, jangan selalu punya asing gitu ya. Tapi dalam hal ini, dengan begitu banyaknya pabrik yang masuk, kenapa? Pertanyaan, kok seksi banget ya pembangunan hilerisasi khususnya nikel? Satu, kita berbicara, bahan utama nikel itu untuk apa sih? Yang selama ini kan kita tahu kan, untuk stainless steel. Apapun itu, stainless steel kan berguna banget ya untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini, sejak ditandatangani Paris Agreement, kita berbicara renewable energy. Kita berbicara new energy. Kemudian kita berbicara zero emission. Artinya apa? Kita harus meninggalkan seluruh bahan baku yang berbasis fosil. Mau kita harus mengganti device. Device-nya apa? Baterai. Nah, bahan utama baterai saat ini, kalau selama ini, mungkin Mas Kevin sering pegang, sudah pernah naik mobil elektrik vehicle ya, berarti kan ada baterai di situ. Nempon kita, kemudian laptop kita, kemudian baterai remote, itu adalah baterai yang berbahan dasar LFP. Ya, namanya tium ferrofosfat. Saat ini, dengan inovasi yang baru, dengan ditemukannya nikel, nikel ini ternyata mempunyai peranan penting untuk membuat satu bahan baku baterai yang namanya NMC. Ya, tadi kan ada LFP ya. Ini NMC, namanya nikel mangan kobalt. Jadi, di Indonesia saat ini sudah berdiri empat pabrik pengolahan raw material atau bahan baku utama baterai. yaitu teknologi hidrometalurgi yang saat ini sudah ada empat pabrik. Yang kedepannya, kalau menurut data kami itu sampai saat ini saya ada sekitar 15 ya, dan pasiennya akan bertambah terus, bertambah terus. Tapi yang disayangkan, tadi kami sampaikan bahwa, bahwa ya yang datang, jangan cuma hanya mengolah bahan baku kita menjadi setengah jadi. Karena, kalau yang tadi, Mas Kevin, pabrik pirometalurgi yang banyaknya itu, itu mengolah, biji nikel kadar tinggi, ya sekali lagi, biji nikel kadar tinggi, menjadi nikel peak iron, atau ferronikel, menuju nikel made, sampai ke stainless steel. Jadi, ada beda. Bahan bakunya high grade, produknya nanti nikel made, sampai stainless steel. Nah, ini untuk baterai, bahan bakunya low grade, atau kita bilang, lemonite, ya, dan ini banyak banget, sekitar 70 persen total cadangan dari seluruh cadangan nikel Indonesia, yang saat ini, akan mengolah menjadi MHP, atau Mixed Hydroside Precipitate. MHP ini adalah bahan dasar menuju prekusor, atau baterai kakuda. Perbedaan bahan baku dan end product, baik dari subrolite, atau high grade, dengan lemonite, kemudian menjadi baterai. Nah, ini yang harus dipisah. Kenapa, sama ini, begitu banyak NPI yang di ekspor? Begitu banyak MHP yang di ekspor? Kenapa sih, kita tidak mengundang investasi, mengolah barang jadi? jadi stainless steel, atau jadi sendok mungkin, atau jadi pelok mobil mungkin, apapun yang berbentuk dari stainless steel. Atau, kita mengundang investasi, untuk mengolah menjadi pure battery, pure battery, mungkin nggak sampai EV, tapi kan sudah ada ya, mungkin sampai electric vehicle. OM, OM, pabrik-pabrik electric vehicle, sekarang lagi ngincar Indonesia. Tapi, jangan cuma setengah barang jadi dong, harus ada barang jadi end product, namanya hilir banget. kita punya brand sendiri, Mas Kevin banget, kalau kita nanti punya, baterai made in Indonesia, sendok made in Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Nah, ini yang sedang kita gaungkan, sehingga penataan hulu hilirnya, itu tersistem. dengan sampai meninggalkan lubang-lubang, yang akhirnya menanggung siapa, yang harus mereboisasi siapa, yang harus mereklamasi siapa, yang mendampak pada kerusakan lingkungan, siapa yang akan menanggung. Nah, ini, biar selalu kita sampaikan, Mas Kevin. Oke, tapi dari sisi lingkungan, bagaimana sih, Bu Medi, apakah kemudian dengan program hilirisasi, yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, di beberapa kesempatan, begitu ya, ini juga bersahabat dengan dampak lingkungannya? Ya, jadi Mas Kevin, sebenarnya gini ya, kalau hilirisasi itu kan mengolah barang yang sudah jadi ya, kadang-kadang kan pabrik itu, atau manufaktur apapun itu kan, taunya hanya beli raw material. Kadang-kadang mereka tidak peduli, sumber raw material itu bagaimana pengolahannya. Nah, saat ini, kalau dipertanyakan, kenapa sih hilirisasi Indonesia, banyak banget dari satu negara itu, yaitu Cina, gitu ya. Kenapa sih kok, gak ada Eropa, gak ada Amerika, ya kan, pasti semua bingung, kemana mereka, padahal pabrikasi untuk baterai, atau OEM terbiasa, itu kan banyakkan Amerika, atau Eropa, atau Jepang, atau Korea, gitu ya, yang banyak brand-brand mobil terkenal, gitu lah. Nah, kenapa pangsal pasar Eropa, Amerika, saat ini mereka masuk ke Indonesia, mereka ada namanya sistem life cycle assessment. Life cycle assessment itu berpengaruh kepada good money practice, untuk ESG. ESG itu apa? Environmental Social Governance. Berarti mereka fokus dan konsen terhadap kerusakan lingkungan. Oke. Jadi, kita mau berbicara renewable energy, tapi lingkungan kita sendiri hancur ya gimana? Kita mau berbicara produk untuk zero emission, tapi pengolahannya sendiri tidak zero emission. Inilah yang sedang dan ulang-ulang kita sampaikan, bagaimana konsep kita, sehingga betul-betul ke depan lingkungan kita itu tidak hancur. Lingkungan kita itu tidak nanti anak cucu kita akan menanggung untuk bersih-bersih, kalau kita bilang. Kan sayang ya, hari ini kita mau berbicara renewable energy, tapi prosesnya tidak renewable banget. Gitu lah. Nah, Eropa, Amerika konsen loh untuk itu. Sangat amat konsen, karena kita ulang-ulang berdiskusi, saya juga ikut menemani untuk perusahaan-perusahaan raksasa di Eropa dan Amerika, dalam hal electric vehicle ya, pabrik, tapi mereka melihat bahwa kondisi di Indonesia harus ditatah kembali. Tata keolahnya, good money practice-nya, ISG-nya yang harus dipentingkan di sini. Ya, Bu Bedi, kalau misalnya memang investor asing ramai-ramai, begitu ya datang untuk mau menjadi investor, karena sudah ada larangan ekspor itu, nah ini kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal, bagaimana nih, Bu? Masih ada tidak? Kalau kita berbicara kendala banyak ya, Mas Kevin, ya nggak semudah seakan-akan, wah investasi luar biasa di Indonesia, tapi dampak yang di awal tadi saya sampaikan, apakah pengusaha lokal juga ikut menikmati, ada dampak tapi nggak terlalu signifikan kalau kita bilang. Kenapa? APNI juga pada sejak tahun 2017 berdiri sampai 2020, kami memperjuangkan yang namanya harga patokan mineral, yang setiap bulan kita publis berdasarkan kepen yang ditarat tangannya oleh Menteri SDM. Di mana seluruh tahun 2020, pembelian bahan baku bisi nikel oleh pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, itu bagi kami kok, seakan-akan kok suka-suka ya, kadang-kadang kita kos produksinya, mungkin rata-rata anggaplah misalnya 20 dolar atau 25 dolar, tapi dibeli dengan harga di bawah itu. Nah, akhirnya kita berjuang sehingga di tahun 2020, kita berhasil memperjuangkan yang namanya harga patokan mineral, itu dituangkan dalam Permen SDM nomor 11 tahun 2020. Nah, itu untuk apa? Saya kembali lagi, tata niaganya, kenapa? Karena kalau tata niaganya fair, antara pelaku usaha hulu maupun pelaku usaha hilir, kita harus mempertimbangkan juga pabrik berdiri di sini, ini kan investasi yang besar. Kedua, dia juga membangun infrastruktur, dia juga membangun hal-hal lain, yang dibangun dengan investasi sendiri. Jadi, di mana kita juga harus mendukung mereka. Nah, dalam hal ini, HPM yang namanya harga patokan mineral untuk dijinikan, memang sudah berhasil, sudah berjalan, dan saat ini, karena selama ini kan yang tadi saya sampaikan, pembelian masih di bahan baku yang berbasis subprolet atau high grade. Nah, saat ini kami masih memperjuangkan juga, karena sudah ada pabrik atau demand untuk pengelolaan biji nikel kadar rendah, tadi ya, untuk baterai, kita memperjuangkan lagi untuk HPM lemonad, atau HPM yang berbasis dijinikan kadar rendah, yang juga mempertimbangkan yang namanya kobal. Ingat tadi, baterai ada namanya nikel mangan kobal. Kita nggak mau kobal kita terbuang begitu saja gratis dalam hal ini. Kenapa? Kembali lagi, penerimaan negara. Karena transaksi biji nikel yang kita jual ke pabrik, ada 10% plus 1,5% royalti atau PNBP yang harus kita kembalikan ke negara. Oke. Ini yang dampak-dampaknya, Mas Kevin. Bu Medi, terakhir nih, kan kita kalah ya gugatan di WTO. Nah, ini meninggalkan, meskipun kita pasti banding lah, tapi apakah ini memberikan kekhawatiran bagi para pelaku usaha? Dan mungkin apakah ada yang berharap ada pelonggaran larangan ekspor nikel begitu? Ya, sebenarnya gini, kalau Mas Kevin tanya saya sebagai pengusaha, tentu saya akan menyampaikan, ekspor dong? Kenapa? Namanya pengusaha kan, Mas Kevin ya, karena kalau harga ekspor, sebagai pebanding aja hari ini ya, transaksi yang umum untuk penjualan biji nikel 1,8%. Harga per bulan Februari ini kan, kalau dengan 1,8 itu sekitar 60-an dolar lebih ya, kita transaksi di lokal nih. Tapi kalau ditanya, 1,8 di internasional atau di luar harganya berapa? Itu menembus 110-120 dolar per ton. Sebagai pengusaha, saya pilih yang mana Mas Kevin? Tentu dengan cost yang sama, produksi yang sama, kewajiban yang sama, cuma nambah biaya ekspor aja, tapi kita mendapatkan double harga. Dan yang kedua adalah, agak cukup fair ya, kalau kita ekspor kemana nggak terlalu banyak kisru, mungkin Mas Kevin sering dengar, kekisruhan antara penambang atau penjual dengan pembeli atau smelter, terkait perbedaan analisa. Karena selalu berbeda, selalu berbeda yang akhirnya terjadi keributan, di mana-mana. Kalau kita ekspor kan nggak terlalu ya, memang ada sedikit perbedaan, tapi nggak terlalu bersignifikan. Kenapa? Itu tidak terlalu berdampak buruk terhadap penjualan kita. Nah, cuma kembali lagi, kalau kami, kalau Mas Kevin tanya kami, dalam retangka dukungan kita kepada pemerintah untuk iliarisasi mineral Indonesia, tadi sesuai disebutkan, cadangan kita nggak cukup. Gimana kita mau cover, kalau dalam negeri sendiri, nggak mencukupi cadangan ini. Nah, cuma kembali lagi, kalau misalnya untuk ekspor kan ada pembanding harga gitu loh Mas Kevin. Kalau misalnya, saat ini masih demand high grade, high grade, high grade, tadi saya sudah bilang, high grade itu cadangan maksudnya masing-masing cuma 30% dari total cadangan. Low grade ini, demandnya masih dikit banget. Lemonade-nya HPM juga belum selesai, kita bahas, belum di-release. Kalau misalnya yang low grade, seperti Filipina, Filipina mengekspor 1,2-1,4%, low grade banget, tapi harga 1,4% di Filipina, Mas Kevin tahu harga berapa? Itu menembus 90 dolar. Nah, high grade di sini lebih rendah daripada low grade di Filipina. Nah, mungkin bagian dari pembanding, tapi kita lihatlah bagaimana banding kita dengan WTO, kemudian kalau memang kita kalah lagi, yang harus dipertimbangkan adalah kita harus membayar kerugian loh. Atau dari kompensasi yang dibayar berapa, saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya nanti di ekspor, tentu harus diatur sistem tata kelola dan tata niaganya sehingga tidak merusak lingkungan dan tetap kita mendukung pabrik lokal, pabrik yang sudah berdiri di Indonesia. Oke, baik. Baik, Bumudy. Kita doakan dan juga kita lihat ya nanti bagaimana hasil gugatannya seperti apa dan kemudian di sisi bersamaan kita juga mendoakan semoga hilirisasi ini kalian betul-betul bisa menguntungkan untuk negara kita. Bumudy, terima kasih atas waktunya bersama kami di zona bisnis. Terima kasih, Mas Kevin. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.